Halo semuanya kembali lagi bersama saya Altri Nah di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuka rekening baru Atau membuat akun rekening bank di bank BCA secara online menggunakan HP melalui aplikasi BCA Mobile Nah sebelum kita mendaftar maka kita siapkan dulu beberapa dokumen penting seperti KTP ya Dan NPWP kalau ada serta foto tanda tangan di atas kertas berwarna putih agar nanti jelas ketika difoto Nah jika sudah kita langsung klik tombol buka rekening baru Nah disini teman-teman silahkan scroll saja ke kanan dan tekan tombol lanjut Oke kita tekan tombol lanjut Nah disini teman-teman siapkan ya KTP NPWP jika ada Dan nanti kita akan melakukan video call dengan customer service BCA untuk memverifikasi data kita Dan kita diminta juga untuk mengaktifkan mobile dan internet banking untuk kemudahan transaksi Lalu kita akan melakukan setoran awal ke rekening baru Dan nanti mengenai ATM-nya serta buku tabungan kita bisa jemput ke cabang BCA terdekat Oke kita klik tombol mulai Nah disini apakah Anda sudah memiliki rekening BCA saat ini kita pilih saja tidak Dan kita klik tombol lanjut Nah disini ada 3 jenis produk tabungan Teman-teman bisa baca satu persatu mengenai informasi produknya Tapi disini saya pilih tabungan ekspresi Kita coba buka informasinya Nah disini teman-teman bisa lihat detail produknya Oke ya Disini ada jenis kartunya Dan segala detail dari biayanya nanti Jika sudah kita klik pilih produk Maka kita klik tombol lanjut Nah disini kita diminta untuk mengirim SMS untuk verifikasi nomor ponsel Dan pengiriman SMS ini akan dikenakan biaya teman-teman Jadi pastikan teman-teman memiliki pulsa yang cukup Untuk mengirim SMS verifikasi ini Jika sudah kita klik tombol kirim Nanti akan otomatis membuka pesan ya Yang bisa langsung kita kirim ke 6.9.8.8.8 Nah sekarang kita klik tombol kirim Dan kita tunggu sampai aktifasi atau verifikasi selesai Oke jika sudah seperti ini teman-teman klik tombol kembali Dan kita tunggu sampai kita bisa membuat kode akses Ya Untuk kembali tadi teman-teman klik saja tombol kembali Jangan ditutup semuanya Jangan ditutup aplikasinya gitu Ya Sekarang kita buat kode akses Yang nanti kita gunakan untuk membuka aplikasi BCA Mobile ini Oke teman-teman kodenya terdiri dari 6 digit Yang merupakan perpaduan dari huruf dan angka Oke jika sudah Kita klik tombol lanjut Nah sampai disini kita diminta untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan teman-teman Seperti KTP elektronik Rekam atau foto selfie Dan tanda tangan ya Kita bikin tanda tangan di atas kertas warna putih Nanti kita foto tanda tangannya Usahakan jelas Dan untuk MPWP kita bisa kosongkan saja teman-teman Jika sudah pertama kita siapkan KTP elektroniknya Kita tekan gambar foto ya Kita klik izinkan dulu Izinkan lagi Dan sekarang kita foto ya KTPnya Pastikan sesuai dengan kotak yang disediakan Jika sudah kita ambil foto Oke teman-teman kita klik lanjut Untuk Nick akan otomatis terisi disini Jika ada kesalahan maka silahkan betulkan secara manual Jika sudah tidak ada yang salah lagi maka kita klik tombol lanjut Oke datanya sudah terisi otomatis teman-teman Kita lengkapi data yang belum lengkap Disini kita isi kebupaten Kecamatan Dan kelurahan Lalu kita masukkan kode postnya Lalu kita cintang data sudah sesuai dengan KTP elektronik Dan kita klik lanjut Nah nanti kita akan kembali ke halaman ini Yang kedua kita siapkan foto selfie Yang tampak wajah depan teman-teman Kita akan coba ambil fotonya Oke kita scroll ke kanan Dan kita tekan tombol mulai Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman jika sudah kita klik lanjut Nah sampai disini kita silahkan siapkan dokumen berupa tanda tangan di atas kertas warna putih Dan kita usahakan tanda tangannya jelas Nah oke jika sudah teman-teman klik centang foto tanda tangan sudah jelas dan benar Sesuai dengan KTP elektronik Dan kita klik tombol lanjut Oke sampai disini kita telah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan Kecuali NPWP Karena NPWP disini tidak wajib teman-teman Maka kita bisa klik tombol lanjut Nah kita lengkapi data yang diperlukan Dan kita cintang alamat tempat tinggal sesuai dengan KTP elektronik Kita klik lanjut Nah disini kita pilih tujuan membuka rekening Teman-teman bisa pilih transaksi atau menabung atau investasi Nah disini saya pilih investasi Sumber penghasilan saya bikin gaji Nah silahkan teman-teman sesuaikan sendiri dengan profil teman-teman Oke Pendapatan per tahun Pekerjaan Dan kita cintang kotak rekening dibuka untuk kepentingan sendiri Dan kita klik tombol lanjut Dan kita lengkapi informasi tentang pekerjaan Karena kebetulan saya disini seorang pegawai negeri sipil Maka saya akan isi dengan data saya Mungkin saya akan skip saja videonya Oke sampai disini kita diminta untuk memilih kartu paspor yang kita inginkan Yang mana kartu ini merupakan kartu debit Yang bisa kita gunakan untuk bertransaksi di ATM BCA Oke untuk informasi lebih lanjut Kita bisa buka informasi kartunya Dan kita lihat perincian dari biaya maupun limit dari kartu ini Oke Nah teman-teman bisa baca sendiri Oke jika sudah kita klik pilih kartu Dan kita isikan email yang berguna nanti untuk layanan internet banking Oke jika sudah kita klik tombol lanjut Dan kita pilih cabang BCA di mana rekening Anda akan didaftarkan Kita pilih kotanya Silahkan pilih kota terdekat dengan domisili teman-teman Nah saya pilih kota padang Nah untuk kecematannya mungkin saya pilih padang timur saja Nah dan disini muncul keterangan kantor cabang dari BCA nya Nanti kita bisa lihat petanya Dan kita centang saja Lalu kita klik lanjut Oke sampai disini kita mendapatkan sebuah kode promosi yang bisa kita pilih Kita buka saja Disini akan ada muncul beberapa pilihan kode promosi Ya katakanlah seperti bonus ya Berupa voucher Ada dari Grab Dari Shopee Ataupun e-voucher dari Traveloka Jadi silahkan pilih saja sesuai dengan yang teman-teman inginkan Mungkin saya pilih yang dari Shopee saja Saya pilih gunakan Untuk kode referral mungkin saya akan skip saja Dan saya pilih lanjut Dan kita bisa cek kembali informasi yang sudah kita isi Dan kita masih bisa untuk mengubah informasi Jika ada yang belum sesuai Oke ya Jika sudah kita centang semuanya teman-teman Nah disini kita baca dulu Ketentuan dari bank BCA nya Kita scroll ke bawah Dan kita klik setuju Dan kita centang lagi Dan terakhir kita klik lanjut Oke sampai disini kita akan segera melakukan video call Dengan customer service dari BCA nya Jadi pastikan kita menyiapkan kartu fisik dari IKTP ya Dan pastikan juga koneksi internet kita stabil Dan kita akan melakukan video call lebih kurang ya sekitar 5 menit Dengan customer service nya Dan layanan ini tersedia mulai dari pukul 6 pagi sampai jam 8 malam Nah jika teman-teman sudah siap sekarang Maka kita tinggal tekan tombol video call Atau jika teman-teman belum siap sekarang Maka kita bisa klik tombol lain waktu Dan kita bisa tetap melakukan video call ini sampai batas waktu Yaitu hingga tanggal 27 Januari 2022 Jika melewati tanggal ini Maka segala proses pendaftaran akan dibatalkan Oke kita bisa kembali ke baranda Oke bagi teman-teman yang mau melanjutkan proses pendaftaran Kita buka rekening baru lagi Dan kita masukkan kode akses yang tadi kita buat Sebanyak 6 digit Dan kita klik tombol login Oke teman-teman kita kembali ke tahapan yang tadi Kita tinggal video call Nah untuk video call kita izinkan terlebih dahulu Untuk merekam audio Serta untuk mengakses lokasi perangkat Oke semuanya Barusan saya telah berhasil Melakukan video call Bersama customer service dari bank BCA nya Dan disini rekening saya telah berhasil dibuka Dan sekarang saya tinggal aktifasi mobile banking Dimana untuk aktifasi Saya akan buka dulu email yang tadi saya daftarkan Sesuai dengan instruksi dari si customer service nya teman-teman Kita klik tombol aktifasi mobile banking Dan disini kita pilih bagian paling bawah Yaitu kita setuju Dan kita buat 6 pin Yang nanti kita gunakan sebagai pin untuk transaksi mobile dan internet banking Nah untuk pin mungkin saya skip videonya Oke sampai disini internet banking saya telah aktif teman-teman Dan ini merupakan username dari akun internet banking saya Oke setelah ini kita tinggal klik tombol silang Dan kita bisa menggunakan aplikasi mobile banking Dan kita telah terdaftar di BCA Mobile Serta kita tinggal menjemput buku rekening Serta ATM nya di BCA terdekat Yang telah kita pilih tadi pada saat pendaftaran teman-teman Sampai disini kita bisa klik tutup saja Dan sekarang kita siap menggunakan BCA Mobile Baik teman-teman demikianlah videonya Tentang tutorial atau cara mendaftar Atau membuka rekening baru di aplikasi BCA Mobile Melalui HP secara online Dan bagi teman-teman yang berkenan Mohon like dan subscribe nya Dan jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar Dan terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa lagi pada video berikutnya Salam Youtubers Terima kasih telah menonton!